Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah menaikkan status tanggap darurat karena ada 70 desa yang mengalami bencana kekeringan. Sementara di Ciamis, Jawa Barat, ratusan hektare lahan pertanian gagal panen akibat kekeringan. Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah menaikkan status bencana kekeringan di Pati dari siaga darurat menjadi tanggap darurat bencana. Penetapan status ini karena luasan wilayah terdampak yang semakin meluas, yaitu sebanyak 70 desa yang tersebar di 10 kecamatan. Berdasarkan data dari BBBD Kabupaten Pati, saat ini lebih dari 106 ribu jiwa warga Pati terdampak bencana kekeringan. Dampak El Nino semakin meluas dan sangat berdampak pada penghasilan petani. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis, Jawa Barat mencatat terdapat 108 hektare lahan pertanian yang gagal panen dan ribuan hektare lahan lainnya mengalami kekeringan. Kondisi tersebut tersebar di 18 kecamatan. Musim kemarau panjang yang terjadi di Kulonbrogo, Yogyakarta mengakibatkan warga kesulitan mendapatkan air bersih. Warga di Dusun Tangkisan 2 Kelurahan Hargorejo, Kecamatan Kokap, terpaksa menggali sungai yang telah mengering demi mendapatkan air bersih. Sedikitnya ada 8 kecamatan yang berpotensi terdampak kekeringan saat musim kemarau tahun ini di Kulonbrogo, Yogyakarta. Tim TV One mengabarkan.